Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat Nuriyamah memastikan pihaknya tengah menindak lanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal itu diungkapkannya di acara sosialisasi aturan kampanye pada platform media masa di Bandung Jawa Barat Rabu 17 Januari. Nuriyamah mengaku bahwa SLU telah menerima laporan dari DPD-PDI Perjuangan terkait dugaan pelanggaran kampanye oleh mantan Gubernur Jawa Barat itu pada acara Jambore Badan Permusyawaratan Desa BPD Kabupaten Tasik Malaya akhir pekan lalu. Dalam video yang viral di sosial media berdurasi 1 menit 26 detik, memperlihatkan Ridwan Kamil dengan menggunakan atribut pakaian khas pasangan Prabowo Gibran memberi saweran berupa uang. Menurut Nuriyamah, bahwa SLU Jabar belum bisa memastikan jenis pelanggarannya, namun ia akan melakukan supervisi ke bawah SLU Tasik Malaya. Kita perlu mendapatkan info yang lebih detail lagi dari teman-teman Kabupaten Kota dan kita pun akan melakukan supervisi langsung ke daerah Kabupaten Tasik. Kalau penanggaran pelanggarannya itu biasanya ada pemanggilan? Ada klarifikasi, ada klarifikasi. Terus, nanti mau dipanggil? Bisa jadi pemanggilan, bisa jadi tidak, tergantung nanti hasil dari plenonya teman-teman yang sedang menangani kasus tersebut. Sementara itu hingga saat ini, bahwa SLU Jawa Barat telah menerima 67 laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu 2024 berupa dugaan menjanjikan atau memberikan uang, perusahaan alat peraga kampanye APK, pelanggaran netralitas ASN, dan netralitas BPD atau perangkat desa. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, Muwartagan.